Kita awal informasi pertama dari Karangasem. Pemirsa diduga jatuh dari balkon villa tempatnya menginap, seorang warga negara asal Kanada ditemukan meninggal dunia di sungai, kawasan desa Nyuh Tebel Manggis, Karangasem. Saat proses evakuasi, ditemukan sejumlah luka di tubuh korban. Tubuh Bukom Gaston, warga negara asal Kanada ini ditemukan telah dalam kondisi meninggal dunia dengan posisi duduk terendam di sungai, kawasan desa Nyuh Tebel Manggis, Karangasem. Polisi langsung mengevakuasi jenazah korban yang diketahui menginap bersama temannya di villa yang berada dekat sungai tersebut. Dari pemeriksaan luar, di tubuh bule usia 70 tahun ini ditemukan sejumlah luka, termasuk luka memar di wajah bagian kanan, serta diduga mengalami patah paha kanan. Diduga korban tewas karena jatuh dari lantai tiga vila tempatnya menginap dengan ketinggian sekitar 10 meter. Kemudian memar dan pengkak pada mata kanan, luka lecet pada tangan kiri berdiameter 1,5 cm, luka terbuka di betis, kemudian memar pada perut, memar pada paha kanan, dan terabah patah tulang pada paha kanan. Setelah itu jenazah saat ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Karangasem. Selanjutnya kami sudah melaksanakan upaya, upaya-upaya lainnya yaitu melakukan penyelidikan. Sebelum ditemukan tewas di sungai, teman korban mengaku melihat Gaston bangun pada dini hari diduga hendak ke toilet. Namun ia tak menemukan keberadaan korban di pagi harinya hingga melaporkan ke pegawai pilihan. Korban akhirnya ditemukan saat seorang saksi melihat ada sandal mengambang di sungai. Jenazah korban kini telah dievakuasi ke RSUD Karangasem untuk proses pemeriksaan lebih lanjut guna memastikan penyebab kematian korban. Dari Karangasem, Yundar, STA News, melaporkan. Terima kasih telah menonton!